Apa nasihat Ustadz untuk pengurus Odoch yang di saat yang sama juga seorang mahasiswa pekerja agar tetap bertahan hingga akhir kepengurusan Pengurus Odoch tak tahan, kenapa? Karena masa depannya bukan anggota legislatif Pengurus Odoch tak tahan, kenapa? Karena karirnya tidak ada eselon 2, eselon 1, eselon eselon jadi menteri jadi dubes Karena dia lillahi ta'ala, ini seleksi Allah, bukan seleksi alam, buka surat Al-Kahfi Juz 15-16, ayat yang terakhir Mereka yang hanya berharap berjumpa dengan Allah, dua yang dia bawa Dan tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun Jadi nanti kalau nampak ada pengurus Odoch berguguran, sabar saja, itu orang-orang yang tereliminasi untuk masuk dalam surga Jannatul Firdaus Hmm, gimana? Mau keluar? Tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan mati, apa yang akan kau bawa Rumah besar yang kau bangun, tinggal Mobil besar yang terparkir, tinggal Bini besar Ustaz nunjuk bini kenapa ke sana? Nanti saya tunjuk ke sana kebetulan tepat pula Terima kasih